Kanan kirinya Tuhan Yesus hadir untuk memberkati kamu. Haleluya. Shalom semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa pada siang hari yang indah ini ya Bapak Ibu. Kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan setiap kali. Tuhan memberikan kepada setiap kita satu waktu di mana bisa kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita boleh menikmati Tuhan, kita boleh memuji menyembah Tuhan. Kita boleh merenungkan apa yang menjadi firman dan pesannya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan hari ini kita mau sama-sama renungkan satu bagian dari firman Tuhan. Yang Tuhan taruh di dalam hati saya dengan tema berubah dan berbuah. Boleh sama-sama katakan berubah dan berbuah. Nah Bapak Ibu kita mau sama-sama baca dulu ayat firman Tuhan hari ini di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Sudah ditampilkan di slide, Bapak Ibu tinggal membaca saja ya mengikutinya. Mari kita sama-sama baca 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Nah Bapak Ibu dari ayat ini kita bisa mendapati satu pengertian bahwa berubah yang dimaksud oleh firman Tuhan itu bukanlah perubahan yang dialami yang tadinya manusia biasa jadi manusia yang super power Bapak Ibu. Manusia biasa jadi superman. Manusia biasa jadi badman. Berubah pokoknya kayak ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Tampilannya jadi luar biasa. Tapi dari sini kita bisa menangkap bahwa sesungguhnya perubahan itu yang Tuhan inginkan kepada setiap kita untuk alami adalah perubahan dalam sikap, perubahan dalam tutur kata, perubahan dalam perilaku, perubahan dalam kebiasaan Bapak Ibu. Perubahan dalam pola pikir, perubahan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang di luar sana ketika kita pulang dari ibadah tempat ini, orang-orang di luar sana tidak tertarik dengan orang-orang Kristen yang datang ke gereja setiap minggu Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana tidak tertarik dengan orang-orang yang membaca Alkitab setiap hari. Tapi orang-orang di luar sana akan sangat tertarik dan akan sangat heran-heran kalau kita datang ibadah ke gereja, baca Alkitab dan hidup kita mengalami perubahan. Karakter kita berubah, pola pikir kita berubah, kebiasaan kita berubah Bapak Ibu. Yang tadinya kebiasaan kita mungkin suka marah-marah, kebiasaannya suka ngomong judes, jutek Bapak Ibu. Jadi berubah. Nah itu jadi hal yang menarik Bapak Ibu buat orang-orang di luar sana. Tapi kalau misalnya orang melihat orang Kristen ya, kok masih jutek, kok masih judes, ya gak ada bedanya sama saya. Nah gak akan ada yang menarik Bapak Ibu. Dan tidak akan ada orang yang tertarik untuk percaya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari itu kita perlu memahami betul bahwa hidup kita setelah kita ada di dalam Kristus, mengenal Tuhan dan kita menjadi ciptaan yang baru, kita lahir baru. Bapak Ibu dan saya diminta untuk berubah kehidupannya. Jangan sama seperti kondisi di mana Bapak Ibu dan saya belum mengenal Kristus. Kita sudah dipindahkan Bapak Ibu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah dipindahkan dari kehidupan yang lama, makanya setiap kali kalau ada pembaptisan selalu akan dikatakan seperti ini. Supaya kamu mati di dalam kehidupanmu yang lama dan bangkit di dalam kehidupanmu yang baru bersama dengan Kristus. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah supaya Bapak Ibu dan saya kita menjalani kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan dengan setiap nilai, kebiasaan, pola, pikir, tindakan, tutur kata yang berubah. Tidak sama dengan yang lalu. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan mari kita coba sama-sama refleksikan dan rendungkan pertanyaan reflektif sejenak ya. Yang saya coba bagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu coba rendungkan. Ini juga buat saya Bapak Ibu. Mari kita coba sama-sama rendungkan. Berapa usia lahir baru Bapak Ibu dan saya? Apa itu lahir baru? Lahir baru adalah kondisi kehidupan di mana ketika kita sudah mengalami Tuhan, kita menerima Tuhan dan kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan dan kita memberi diri untuk dibaptis. Berapa usianya? Saya lihat disini pasti ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga sudah puluhan tahun. Bapak Ibu juga yang lebih senior dari saya juga pasti puluhan tahun. Atau mungkin ada yang setahun, dua tahun, no problem. Tapi sekarang kita coba sama-sama rendungin dulu. Bapak Ibu sama saya usia lahir barunya kapan? Nah lalu pertanyaan yang kedua yang kita mau sama-sama rendungkan. Ketika kita sudah menyadari, oh saya usia lahir barunya setahun, 10 tahun. Lalu perubahan apa yang sudah kita rasakan? Dan perubahan apa yang sudah kita buat kepada orang lain? Di sekeliling kita. Bapak Ibu perubahan yang sudah kita rasakan ini bisa berbicara soal yang tadinya kita hidup dengan kekhawatiran. Kita hidup dengan kelemahan. Kita hidup dengan segala ketakutan. Berubah. Di dalam Kristus tidak ada lagi kekhawatiran. Di dalam Kristus tidak ada lagi ketakutan. Di dalam Kristus ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah itu perubahan yang kita alami. Coba kita cross check. Kalau kita masih hidup dengan satu kondisi, saya takut banget nih. Saya ketakutan terus-menerus dihantui dengan ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kondisi ekonomi. Tuhan tidak memberikan ketakutan kepada kita Bapak Ibu. Justru harusnya kalau kita sudah lahir baru, kita hidup di dalam Kristus, maka harusnya ada perubahan hidup yang kita alami. Nah lalu yang kedua adalah perubahan apa yang kita sudah buat. Nah ini bicara soal yang tadi Bapak Ibu. Nilai, tutur kata, kebiasaan. Yang kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita alami, kita jalankan. Yaitu malas, sobong Bapak Ibu mungkin ya. Ada pula yang mungkin kebiasaan-kebiasaan suka mengulur-ngulur, suka menunda-nunda. Nah kita sudah ubah belum? Kalau belum ubah berarti masih sama nih Bapak Ibu. Masih PR buat Bapak Ibu dan saya. Begitupun juga saya Bapak Ibu. Kita sama-sama mau belajar supaya nanti ujung-ujungnya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Karena tujuan daripada perubahan itu adalah supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tadi dikatakan berubahlah di dalam pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Mana yang bukan. Nah kalau kita sudah bisa bedain tapi kita gak lakuin ya buat apa? Ujung-ujungnya kita mau bisa membedakan dan kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah berubah Bapak Ibu. Orang lain melihat perubahan kita. Maka orang lain juga akan penasaran dengan kehidupan kita. Kok kamu bisa sih? Lagi kondisinya terjepit, tertekan. Tapi kamu bisa tetap bersyukur. Kamu bisa tetap bersuka cita ya. Beda nih orang. Beda. Yang saya kenal sih orang-orang pada umumnya kalau terjepit, tertekan, terintimidasi. Akhirnya marah-marah. Ngoyok. Bahasa apa tuh ya Bapak Ibu? Ngoyok. Jadi udah males-malesan Bapak Ibu. Ngurung diri di kamar. Dan akhirnya gak mau melakukan apa-apa. Kita harus berbeda Bapak Ibu. Kita harus berubah. Nah yang ketiga Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan reflektif buat Bapak Ibu dan saya adalah buah apa yang sudah kita hasilkan. Saya mengerti betul Bapak Ibu ketika saya mempersiapkan ayat dan juga bahan ini. Bahwa Tuhan ingatkan perubahan ini sifatnya gradual. Proses Bapak Ibu. Gak langsung terjadi instan. Bapak Ibu dan saya pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Diajak supaya kita mau berubah. Lalu pulang langsung berubah. No, enggak. Ada satu proses. Kita belajar. Tapi yang namanya proses harus ada ukuran Bapak Ibu. Harus ada tolak ukur. Kalau kita tidak mengukur sejauh mana kita berubah, maka sebetulnya mungkin kita belum berubah. Kita mesti ukur. Misalnya dulu setiap kali ketemu orang, saya jawabnya judes. Misalnya jawabnya jutek. Setiap kali ketemu orang, muka saya ditekuk ke bawah. Tahu ya Bapak Ibu, tekuknya ke bawah. Sekarang begitu ketemu orang, saya mengusahakan diri untuk kasih senyuman. Bukan senyuman palsu Bapak Ibu. Tapi senyuman karena saya ada dapat sukacita dari Tuhan. Karena saya punya rasa syukur atas apapun yang saya alami dalam kehidupan saya. Saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Kita gak mau sampai menjadi orang-orang Kristen yang tidak berprogres Bapak Ibu. Kita gak mau jadi orang-orang Kristen yang jalan di tempat. Tidak ada perubahan apapun. Tapi mari hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, kita ukur perubahan apa yang sudah kita alami. Perubahan apa yang sudah kita buat. Dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau bicara tentang berubah, maka kita mau sama-sama mengerti bagaimana seseorang itu bisa berubah. Apa yang membuat orang itu bisa berubah ya. Nah saya mendapati ada lima hal yang membuat orang itu bisa berubah. Bukan step Bapak Ibu, bukan cara, tapi satu kondisi yang dikondisikan. Nah kita mau lihat salah satunya itu dari Lukas 19 ayat yang ke 1 sampai 10. Kita mau sama-sama lihat dari kisah Zacchaeus Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Zacchaeus ya. Zacchaeus adalah, kita baca sama-sama. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi satu kali Yesus jalan dan dia melintasi sebuah kota, dimana di kota itu ada yang namanya seorang pemungkucukai namanya Zacchaeus. Zacchaeus profilnya adalah kepala pemungkucukai dan ia seorang yang kaya. Artinya kalau dia kepala pemungkucukai dan dia adalah seorang yang kaya, dia punya jabatan yang tinggi, dia punya akses yang tinggi, pangkat sosialnya tinggi, semuanya dia punya Bapak Ibu. Dia punya kekuasaan, dia punya semuanya. Berarti harusnya dia bisa acuh tak acuh terhadap orang lain, termasuk Yesus. Dia bisa berkata, siapa Yesus? Hah, saya gak butuh atau saya ngapain ketemu sama dia? Dia bisa sombong Bapak Ibu. Dia bisa punya potensi untuk sombong, sangat bisa. Tapi ketika Yesus hadir di kota itu, lalu dia penasaran sama Yesus. Dia bilang seperti itu, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, disini kita bisa melihat bahwa ada sebuah kerinduan yang dimiliki oleh Zacchaeus untuk dia berjumpa dengan Yesus, tapi ada sebuah hambatan yang dia miliki. Nah Bapak Ibu dengan saya juga sama. Dalam ayat ini secara khusus kita diingatkan bahwa mungkin ketika kita mau datang sama Tuhan, ada banyak hambatan. Ada banyak kerintangan Bapak Ibu. Tapi itu balik lagi kepada setiap kita. Kita mau berusaha gak? Kita mau mencoba tidak? Nah Zacchaeus pada saat itu dia mau berusaha. Dia mau mencoba. Awal mulanya karena penasaran Bapak Ibu. Lalu dia coba lihat, mana ya tempat yang kira-kira lebih tinggi dari orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu. Lalu dia lihat, wah ada tuh sebuah pohon. Dia lari ke sana Bapak Ibu, mendahului orang-orang yang ada di sana. Lalu dia naik ke atas pohon itu. Dan akhirnya setelah dia naik ke atas pohon itu, lalu Tuhan Yesus sampai di bawah pohon itu. Dan Tuhan Yesus lihat ke atas. Zacchaeus, ayo turun. Karena malam ini aku mau tinggal sama kamu. Aku mau bermalam sama kamu. Wow! Ini adalah satu pertemuan yang tidak dicanangkan, tidak diharapkan Bapak Ibu. Karena Zacchaeus itu cuma pengen ketemu. Tapi ternyata Yesus mau bermalam di rumahnya. Yang menarik Bapak Ibu, bukanlah Yesus yang bermalam di rumahnya. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus bermalam di rumahnya. Karena yang terjadi ketika Yesus tinggal atau bermalam makan di rumahnya Zacchaeus. Zacchaeus tiba-tiba ngomong Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayatnya yang ke tujuh ya Bapak Ibu. Atau lapan. Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan empat kali lipat. Ini adalah satu perubahan yang luar biasa Bapak Ibu. Dari seorang kepala pemungut cukai, yang sukanya adalah meminta, yang sukanya adalah memungut. Dari apa yang mungkin bukan dia punya, dia suka peras orang Bapak Ibu. Tapi dia berubah. Seketika itu juga dia katakan kepada Tuhan. Tuhan hari ini juga setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku balikin empat kali lipat. Wow Bapak Ibu. Kalau kita melihat orang seperti ini, kita bisa kagum. Kita bisa bilang, wow hebat banget kamu. Tapi pasti akan ada orang yang sirik Bapak Ibu. Pasti akan ada orang yang bilang dia cuma mencilat Tuhan. Bapak Ibu kita berubah. Nggak perlu peduli sama omongan orang di sekitar kita. Berubah buat kita dan buat Tuhan Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang lebih baik ketika kita mengalami Kristus. Itu untuk kebaikan Bapak Ibu dan saya dengan Tuhan. Zakeus pada saat itu juga sama. Bisa berubah sedemikian rupa. Yang tadinya dia jadi pemungut cukai, sekarang dia jadi dermawan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita lihat apa yang diambil oleh Zakeus dengan yang harus diberikan oleh Zakeus. Atau dikeluarkan oleh Zakeus. Itu rasa-rasanya sih bisa rugi ya Bapak Ibu. Kecuali dia menerapkan prinsip investasi Bapak Ibu. Tapi kalau nggak pakai prinsip investasi rasanya rugi. Tapi kita bisa lihat poinnya adalah yang tadinya. Bagaimana sekarang berubah. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan bagaimana dengan kehidupan kita. Kalau kita belajar dari ayat ini. Maka kita mendapati satu poin. Dimana orang itu bisa berubah kalau dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Boleh katakan bersama dengan saya alami perjumpaan dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu saya tulis disitu. Orang bisa berubah yang pertama adalah kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dia tidak alami perjumpaan dengan Tuhan seperti Zakeus. Mungkin Zakeus nggak akan berubah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya kita tidak ngalamin Tuhan. Kita tidak mengalami kasihnya yang begitu luar biasa. Kita tidak mengalami kebaikannya yang luar biasa. Bisa jadi kita nggak mau berubah. Tapi kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita pasti mau berubah. Kenapa ada kasih yang begitu luar biasa. Yang dicurahkan atas manusia. Nah Zakeus bisa ngalamin perjumpaan Tuhan. Kalau kita lihat itu karena dia ada usaha. Ada kerinduan Bapak Ibu. Dia berusaha untuk menjumpai siapa sih Tuhan Yesus itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mau tinggal di rumah dia. Di satu sisi memang betul untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita harus punya usaha dan kerinduan. Tapi di sisi lain ketika saya mencoba untuk melihat tokoh-tokoh yang lain. Ternyata Tuhan Yesus itu bisa menjumpai seseorang tanpa adanya sebuah usaha dari orang itu untuk datang kepada Tuhan. Siapa contohnya Bapak Ibu? Saulus. Saulus tidak ada satu niatan pun untuk ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada. Yang dia mau adalah membunuh semua murid-murid Yesus yang dia mau. Tapi apa yang terjadi dalam sebuah perjalanan ketika Saulus mengemban sebuah misi untuk membunuh para murid Yesus. Lalu Yesus datang dengan wujud kayak matahari. Sinar yang begitu luar biasa. Dan dia berkata, Saulus, Saulus mengapa kamu menganiaya aku? Ini adalah perjumpaan pertama kali Saulus dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan kita lihat bagaimana perubahannya. Totally different. 180 derajat. Tidak balik ke 360 Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bisa balik ke 360 karena kelewatan. Udah berubah, eh ternyata saya baik itu gak ada untungnya buat saya ya. Saya ditindas, saya diperlakukan tidak adil. Udah lah, balik lagi jadi yang jahat. Enggak Bapak Ibu. Paulus setelah itu dia menjadi orang yang benar-benar berubah. Cara dia dalam menginjil pun berbeda Bapak Ibu. Kalau yang tadinya dia berusaha orang-orang yang mengikut Yesus, saya mau bunuh. Mau ikut Yesus atau mau tinggalin? Kalau kamu ikut Yesus, aku bunuh. Tadinya begitu Bapak Ibu. Sekarang ketika dia menjadi pengikut Yesus, dia udah alami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menginjilnya bukan begini. Mau ikut Yesus gak? Enggak ikut Yesus, mati. Enggak begitu Bapak Ibu. Dia pakai cara kasih. Karena berubah. Ada perubahan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan hari ini. Saya rindu supaya setiap kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kita yang sudah alami perjumpaan dengan Tuhan, itu baik. Baik sekali. Tinggal bagaimana pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu berdampak positif mengubah kehidupan kita. Itu yang harus terjadi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari itu saya sampaikan bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Boleh sama-sama katakan, amin. Nah bagaimana Bapak Ibu yang lain? Kalau tadi yang pertama alami perjumpaan dengan Tuhan itu bisa merubah seseorang. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu dan saya berubah karena hal ini Bapak Ibu. Tapi ternyata ada yang lain juga. Ada kondisi-kondisi lain di mana ternyata orang bisa berubah karena kondisi yang ini. Yang kedua adalah ketika seseorang itu dipenuhi dengan roh kudus. Boleh sama-sama katakan dengan saya, dipenuhi dengan roh kudus. Siapa contohnya orang yang dipenuhi dengan roh kudus setelah itu mereka berubah? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu. Tiga setengah tahun bersama-sama Tuhan Yesus. Tapi hidupnya tidak berubah. Dalam arti yang tidak berubah, takut tetap takut. Khawatir tetap khawatir. Enggak ngerti apa yang jadi rencana Tuhan. Enggak ngerti. Tapi satu kali di loteng Yerusalem ketika hari Penta Kosta mereka dipenuhi dengan roh kudus. Maka hidup mereka berubah. Mereka enggak takut. Mereka enggak khawatir Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan hari ini. Kalau ada yang belum dipenuhi dengan roh kudus. Minta. Kalau mungkin ada yang setengah kadar dipenuhi roh kudusnya. Minta supaya kita dipenuhi. Caranya mudah sekali. Minta. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka dia akan memenuhi kita. Dan dengan begitu kita bisa berubah. Karena berubah ini bukan pakai usaha kita tapi dengan pertolongan roh kudus. Yang ketiga bagaimana seorang bisa berubah. Kondisi apa yang membuat seseorang bisa berubah. Saya menangkap bahwa seseorang bisa berubah itu kalau dikasih pengarahan. Dikasih pengertian. Dikasih pemahaman. Orang itu bisa berubah Bapak Ibu. Bisa. Kepada anak. Kepada karyawan. Kepada mungkin pemimpin kita. Kepada rekan-rekan kita. Kita bisa minta supaya mereka itu berubah dengan kita memberikan pemahaman. Pengertian. Pengarahan. Bisa Bapak Ibu. Akan tetapi ini terbatas dan masanya itu bisa lama sekali Bapak Ibu. Bisa sih. Bisa Bapak Ibu. Tentu bisa. Tapi kita butuh hikmat dari Tuhan. Untuk bisa mengarahkan. Kita butuh kemampuan dari Tuhan. Untuk bisa kita memberikan pengertian. Karena kalau sampai salah-salah kata Bapak Ibu. Bisa bahaya. Tapi kalau kita berdoa Tuhan. Biarlah dia bisa berubah. Karena dia mengalami Tuhan. Dia dipenuhi dengan roh kudus. Itu akan lebih baik. Tapi manapun itu juga bisa dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu. Yang keempat. Bagaimana seseorang itu bisa berubah. Saya coba melihat bahwa orang itu bisa berubah. Kalau dikasih reward. Dikasih hadiah. Ayo. Dikasih hadiah. Ada satu kondisi dimana seseorang itu dikasih hadiah. Dikasih reward. Dia akan berubah. Contohnya Bapak Ibu. Baru-baru ini. Ada orang yang saya kenal. Dia obesitas. Dan dia gemuk sekali badannya. Lalu satu ketika dia ketemu sama orang. Yang menjual produk untuk slimming powder gitu Bapak Ibu. Nah ketika menjual produk itu si pemilik produk mereka bikin yang namanya kontes. Kontes kurus. Ikut hanya bayar 300 ribu. Tapi kalau berhasil kurus yang persentagenya paling besar dapat uang 10 juta. Wah. Langsung berubah Bapak Ibu gaya hidupnya. Yang tadinya suka makan sembarangan. Langsung lem mulut. Enggak makan. Pokoknya sampai kurus. Dia bilang minimal 15 persen. Kalau dia 100 kilo. Berarti dia harus turun 15 kilo. Dalam rentang waktu 3 minggu. Tapi karena hadiah rewardnya itu 10 juta Bapak Ibu. Bayar 300 ribu. Dapat 10 juta. Wah. Mantep banget. Dia ikut Bapak Ibu. Ya puji Tuhan dia menang Bapak Ibu. Dia cerita puji Tuhan dia menang. Tapi ternyata bisa Bapak Ibu. Saya bilang kok kamu bisa? Selama ini dikasih pengertian. Sakit, obesitas. Kamu mesti kurangin makan. Kurangin gula. Jangan makan banyak-banyak. Enggak bisa loh Bapak Ibu. Dikasih pengertian, pengarahan. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita doain Tuhan biar dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan yang ngomong gitu ya. Enggak bisa-bisa. Ternyata dikasih reward. Dia berubah Bapak Ibu. Tapi jangkanya enggak lama. Setelah itu apakah Bapak Ibu kira dia akan tetap tidak makan gula, enggak makan? Enggak Bapak Ibu. Abis itu wah cheat day. Cheat day-nya tapi selamanya Bapak Ibu. Dia makan KFC, dia makan AW, dia makan es krim, dia makan wafel. Saya bilang kamu seperti dalam tanda kutip. Udah enggak ada hari esok untuk makannya. Tapi kenapa Bapak Ibu dia bisa berubah poinnya? Karena dikasih reward, hadiah. Saya berdoa Bapak Ibu tidak berubah karena dikasih reward atau hadiah. Walaupun mungkin bisa Bapak Ibu. Tapi biarlah itu menjadi yang nomor satu dan dua. Yaitu Bapak Ibu dan saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu dipenuhi roh kudus. Yang kelima yang terakhir Bapak Ibu. Dan ini saya berdoa sungguh-sungguh jangan sampai terjadi. Kasih tau kanan kirinya. Jangan ya. Apa Bapak Ibu yang kelima? Dihukum. Ada reward, ada punishment. Di dalam Alkitab juga ternyata ada Bapak Ibu. Contoh-contoh kasus seperti ini. Dimana mereka, bangsa Niniwe, bangsa Israel. Dan Bapak Ibu mungkin bisa tambahkan lagi ya Bapak Ibu. Di dalam satu kondisi kehidupan mereka jahat sekali Bapak Ibu. Kehidupan mereka jauh sekali dari yang namanya kebenaran. Lalu Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe. Yunus pun tidak mau pergi ke Niniwe. Apa yang terjadi dengan Yunus Bapak Ibu? Dia harus mengalami yang namanya dalam tanda kutip penghukuman. Didisiplin Bapak Ibu. Mau gak mau, kamu mesti didisiplin. Buang ke laut, masuk ke dalam perut ikan besar. Sampai akhirnya dia pergi juga ke Niniwe. Dan di Niniwe dia bilang, Hei kutban Niniwe, dalam sekian waktu kalian akan ditunggang balikan. Wah takut semuanya Bapak Ibu. Begitu takut, mereka berubah hidupnya. Tapi sejarah mencatat Bapak Ibu, penghukuman atau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Niniwe hanya bertahan dalam waktu puluhan tahun. Setelah itu mereka melakukan dosa lagi dan mereka akhirnya tetap dihukum. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita mau berubah, setelah kita ketemu masalah, pergumulan, sakit penyakit, apalagi, rintangan, kesulitan, jangan Bapak Ibu. Saya berharap kita mau berubah, bukan karena kita takut sama yang namanya penghukuman. Walaupun Tuhan bisa pakai kondisi ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita berubah, yang tadinya suka marah-marah, saya berubah. Kenapa? Karena saya tahu setelah saya marah-marah, orang lain gak mau lagi temenan sama saya. Orang lain jauhin saya. Jangan Bapak Ibu. Jangan sampai kita gak mau dalam tanda kutip melayani Bapak Ibu. Juga ketika kita dikasih sakit, penyakit, dan lain sebagainya, kita baru mau berubah dan kita baru mau melayani. Jangan, jangan. Saya berdoa supaya setiap kita berubah, karena kondisinya, Tuhan menjumpai kita, Tuhan mengajar kita, dan Tuhan mengutus roh kudusnya, memenuhi Bapak Ibu dan saya. Amin. Jangan tunggu dihukum Bapak Ibu. Jangan tunggu. Cuman kan masalahnya kadang-kadang manusia bilang, memang ya manusia itu mesti dihukum dulu baru tahu. Kemarin saya baru ketemu sama adik, lalu dia bilang manusia itu memang gitu, mesti tahu dulu. Tahu rasa Bapak Ibu. Baru dia mau berubah. Yang tadinya ngebut ya. Terus abis itu crash. Baru. Oh iya ya saya gak boleh ngebut. Tapi kira-kira dia gak ngebutnya berapa lama Bapak Ibu? Mungkin cuma setahun, mungkin cuma dua tahun. Gak lama, bisa balik lagi. Bapak Ibu intinya adalah Bapak Ibu dan saya, kita harus memiliki kehidupan yang berubah. Berubah dalam hal apa? Pola pikir kita. Berubah dalam hal apa? Karakter kita. Berubah dalam hal nilai-nilai. Kebiasaan-kebiasaan kita. Yang tadinya gak suka baca Alkitab, ayo Bapak Ibu baca Alkitab. Yang tadinya suka mengeluh, suka menggerutu, suka marah-marah, ayo tenang, suka cita, sabar, tekun. Yang tadinya malas, ayo disiplin, ayo kita berubah. Nah Bapak Ibu setelah kita berubah, maka Tuhan minta supaya kita itu berbuah. Di dalam Yohanas 15 ayatnya yang ke-16, dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepada mu. Nah Bapak Ibu, ini berarti bahwa ketika kita sudah berubah, Bapak Ibu dan saya diminta, yuk hasilkan buah, buah Tuhan. Ketika kita menghasilkan buah-buah Tuhan, yang disenangkan Tuhan. Tapi yang dipuji siapa Bapak Ibu? Sebenarnya kita sebagai pohon, yang menghasilkan buah. Bapak Ibu kalau kita lihat sebuah pohon, yang dia berbuah lebat, kita akan bilang, ini pohon bagus ya. Bagus banget. Saya akan pertahankan dia. Bahkan saya akan cangkok dari dia, untuk bisa menghasilkan pohon yang baru lagi. Kenapa? Karena pohonnya bagus. Sebetulnya yang dipuji itu Bapak Ibu dan saya. Cuman kita tidak boleh menerima pujian itu. Karena kita bisa berubah dan berbuah. Itu pun karena hasil pertolongan Tuhan, melalui roh hudus yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Buah apa yang harus kita hasilkan? Ada empat Bapak Ibu secara cepat. Yang pertama, buah pertobatan. Katakan buah pertobatan. Nah buah pertobatan itu bicara soal, bagaimana Bapak Ibu dan saya senantiasa, untuk bertobak di hadapan Tuhan. Kita itu semua tidak sempurna dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita menyadari, yang namanya kita tidak sempurna, maka kita bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Jangan mengeraskan hati. Jangan keras kepala. Bertobat kalau ada hal-hal yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau untuk senantiasa menghasilkan buah pertobatan. Dan katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, buah roh. Buah roh dikatakan di dalam Galatia 5, ayat 22 sampai 23, itu adalah kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hasilkan buah ini Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, buah pekerjaan yang baik. Katakan buah pekerjaan yang baik. Apa itu buah pekerjaan yang baik? Buah pekerjaan yang baik adalah sesuatu yang kita perbuat untuk kebaikan. Dan ini sifatnya adalah perbuatan baik Bapak Ibu. Satu kali di dalam bincang-bincang di COC waktu itu Bapak Ibu, cosongan community adalah satu komunitas untuk anak-anak muda dan mereka suka sharing satu dengan yang lain. Lalu ada satu pertanyaan yang muncul seperti ini Bapak Ibu. Salah gak ya kalau saya kesel sama orang ketika saya sudah berbuat baik kepada dia tapi dia tidak tahu terima kasih? Salah gak? saya sudah baik sama dia di kantor saya bantu dia tapi dia itu loh attitude-nya gak ada rasa terima kasih gak ada rasa gak enak atau apa gitu ngomong. Salah gak ya? Nah Bapak Ibu itu adalah pertanyaan dilematis. Tapi kalau kita mau lihat ke dalam firman Tuhan Galatia 6 disana dikatakan janganlah jemuh-jemuh kita berbuat baik. Karena pada waktunya kita akan menuai. akhirnya dari situ kita bisa menangkap apa? Akhirnya kita bisa menangkap jangan pernah kita malas untuk berbuat baik. Jangan stop jangan trauma karena kita pernah disakiti orang ketika kita berbuat baik. No Bapak Ibu. Karena mungkin kita akan menerima tuayan itu di hari depan. Lalu waktu itu ada juga yang berkata kita tuh gak boleh kesel sekarang sebetulnya. Karena kita sebetulnya masih dalam satu waktu dimana mungkin tuayan itu akan kita terima tahun depan dua tahun lagi. Kita masih dalam satu proses Bapak Ibu. Ketika kita menabur sesuatu yang baik tidak pada saat itu kita harus menuai tapi suatu saat kita akan menuai. Dan di dalam perjalanan itu jangan jemuh-jemuh untuk membuat baik. Amin. Hasilkan buah-buah pekerjaan baik. Yang empat yang terakhir Bapak Ibu buah pelayanan atau jiwa-jiwa. Buah pelayanan atau jiwa-jiwa ini berbicara soal adakah kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Paulus melakukan hal ini dengan sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika dia berubah dia mau hasilkan buah pelayanan dan jiwa-jiwa. Dia membangun banyak sekali persekutuan doa pada saat itu. Gereja-gereja banyak yang dia layani. Petobat-petobat baru banyak. Jiwa-jiwa dihasilkan. Baiklah kita juga menghasilkan buah pelayanan dan jiwa-jiwa. Amin. Maka dengan demikian kita akan memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Ayat terakhir yang penutup. Silahkan pemusik WL Singa maju ke depan. Yohanes 15 ayat 15 dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak. Jadi bagaimana caranya kita bisa berbuah Bapak Ibu? Tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Undang Tuhan yang memimpin menuntun kehidupan kita. Biar dia yang menguasai kehidupan kita. Dan kita bisa menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada satu lagu yang kita mau sampaikan kepada Tuhan biar ini juga menjadi doa kita bersama Bapak Ibu. kita nyatakan kepada Tuhan kita mau menyenangkan Tuhan. Seumur hidup kita kita menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan Menyenangkan Tuhan Senangkan Tuhan Hanya itu kerinduanku Menyenangkan Tuhan Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Kerinduanku Katakan kepada Tuhan Tuhan Aku mau menyenangkan Tuhan Tuhan Aku mau menyenangkan Tuhan Tuhan Bentuk hati kami Tuhan Bentuklah hati ini Jadi becana Jadi becana Untuk hormatmu Cemerlang Bagai emas Murni Tuhan Kuserahkan hidupku Tuhan Kuserahkan hidupku Semuanya ku berikan padamu Semua ku berikan padamu Kuduskan kami Tuhan Kuduskan hingga Tulus selalu Agar aku menyenangkanmu Agar aku menyenangkanmu Sama-sama nyatakan pada Tuhan Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu ya Abang Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Mari sama-sama sambil bagian berdiri Nyatakan pada Tuhan Tuhan Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Ini kerinduan kami Tuhan Hanya itu Kami menyenangkan Engkau Dengan kami berubah Dalam hidup kami Kami menjadi Orang yang tidak sama Seperti sebelumnya Yes Lord Hanya itu Kerinduanku Kerinduanku Masih adakah Nilai-nilai yang baru Belum sesuai dengan Kebenaran Masih adakah Tutur kata Perilaku Kebiasaan Yang tidak mencerminkan Kristus di dalam Kehidupan kita Masih adakah Pola pikir Yang sama dengan dunia ini Yang kita belum selaraskan Dengan firman Tuhan Hari ini Kalau masih ada Mari datang kepada Tuhan Minta ampun Minta supaya kita Boleh diubahkan Alami Perjumpaan Dengan Tuhan Dia yang akan Mengubah kita Bapak Ibu Minta dipenuhi Dengan roh kudus Biarlah kita Boleh diajar Kita boleh Diberikan pengertian Bisa lewat orang Tapi minta roh kudus Yang mengajar kita Kita percaya bahwa Tuhan yang akan Memberikan reward Buat kita Manusia bisa Memberi reward Tapi terbatas Masanya Dan jangan sampai Kita berubah Karena kita Sudah dihukum Hari ini Ambil Satu komitmen Dan tekan Untuk kita Mengubah kehidupan kita Kalau ada Yang belum sesuai Dengan firman Tuhan Setelah itu Berbuah Bapak Ibu Hasilkan buah Pertobatan Buah roh Buah pekerjaan baik Dan buah jiwa-jiwa Bapak Ibu Yang berkata Tuhan itu aku Aku mau berubah Dan aku mau Untuk berbuah Bagi kemuliaan Namaku Bapak Ibu Boleh angkat tangan Di hadapan Tuhan Menyenangkanmu Ini kami Tuhan Senangkanmu Senang biasa Mau menyenangkan Tuhan Hanya itu kerinduanku Terima kasih Tuhan Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Terima kasih Tuhan Buat penyertaanmu Kami percaya kami akan berubah Kami percaya kami akan berbuah Bagi hormat kemuliaan namamu Kuatkan kami Tuhan Sertai kami Tuntun pimpin kehidupan kami Dalam nama anakmu yang tunggal Yesus Kristus Sama-sama kita katakan Amin Berikan tepuk tangan Buat Tuhan kita Tuhan Yesus memberkati Silahkan duduk Bye-bye